Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Boss Bees Ketemu lagi sama Oting YouTube channel Tunggu Boss Channel yang siap menolong masalah Boss Bees semua Nah kali ini Oting bakal ngasih tau sama Boss Bees Di rumah cara untuk Menyimpan atau simpan File Google Docs Nah yang pertama Disini kita bisa masukin judul juga Terlebih dahulu judulnya apa Misalnya judulnya itu Keuangan Keuangan Ini aja lah ya Misalnya ini Seperti nombor tabel gitu Seperti ini aja Ini Asal ya Nah Ini aja ya contohnya Terus karena kita akan save Jadi disini kita tinggal aja CTLS Ya Untuk menyimpan Atau bisa ngeksin nih Disave gitu sih Datanya Ini udah langsung kesimpan Ya Atau misalnya di download Biar langsung nyimpan gitu juga bisa Nanti kalau di download Nanti kalau di download langsung kesave Ke pengaturan Tapi biasanya kalau untuk Google Docs itu Kayak gini juga udah kesave ya Boss Bees Jadi ketika kita keluar dari aplikasinya juga Kita cek Disini langsung ada langsung kesave Jadi tinggal di ctrls kan aja Nanti disini udah langsung kesave Ya Disini Udah muncul si datanya Jadi kita tinggal klik lagi aja Untuk membukanya Seperti itu ya Jadi tinggal ctrls aja sih ya Boss Bees Tapi kalau misalnya mau Si datanya itu Tersimpan di file laptop Ya Tidak hanya di akun Adu Google Docsnya aja Itu bisa langsung di download aja Nanti tersimpan di data laptopnya juga ya Jadi seperti itu Mungkin video dicukupkan Sekian semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Mohon-mohon peluang kata Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb